Kita berdoa. Tuhan, terima kasih jam yang indah yang kau berikan bagi kami untuk kembali belajar firmanmu. Kiranya roh kudusmu menjamal lidah hambamu dan bungkus hambamu dengan kuasamu. Sehingga firman yang akan disampaikan memberikan kekuatan bagi kami dan bagi umat-umatmu yang mendengarkan. Sertai kami, ampun desa kami, dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Baik, selamat sahabat kepada semua umat-umat Tuhan di Jemaat Bukit Saitun. Kami bersyukur, terima kasih karena diberikan kesempatan untuk membawakan pekabat firman Tuhan khususnya di 10 hari berdoa ini. Ini hari yang keempat, titulnya mempraktekan kebangunan rohani. Sudah terlihat ya? Screen-nya? Oke. Baik, ini sudah hari keempat, yaitu mempraktekan rohani. Di hari pertama, kita disuruh meminta karena pemberian yang apa? Pemberian yang Yesus yang paling berharga akan diberikan. Tapi kalau kita tidak meminta, maka kita akan dapatkan. Yaitu apa? Roh Kudus. Setelah kita meminta, maka hari kedua, genggam. Genggam. Dan sedari genggam, syarat untuk bisa terus kita itu berterima, mendapatkan berkat itu, adalah dengan menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Supaya Tuhan bisa gunakan kita. Tuhan bisa memberikan jalan keluarga hidup kita. Dan sekarang, di sabat, hari keempat ini, mempraktekan kebangunan rohani. Jadi mempraktekan apa yang sudah kita dapatkan, pada waktu kita minta, begenggam, dan kita serahkan, kita apa? Praktekan. Karena tanpa praktek, dalam kita, maka sama saja dengan ngomong kosong. Tidak ada artinya. Hanya terima, 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 tapi tidak praktekan, bisa bahaya. Seperti laut mati. Jadinya, hanya terima, terima, tidak bisa mempraktekan, memburikan, membagikan, dan lain-lain, sehingga akhirnya bisa jadi mati. Sebabnya, ayat inti kita tadi dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa juga. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Salahnya kenapa? Oleh karena kita meminta itu, kendah kamu habiskan, untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi, Ayah Kubus menjelikan penjelasan tentang, pelajaran kita. Ingat bahwa Allah menciptakan manusia itu, dengan pilihan bebas, atau kuasa memilih. Pada waktu pertama, diciptakannya manusia di dunia ini. Dan sekarang pun, Tuhan tetap, sama memberikan, kuasa memilih kepada kita. Bila mana itu ada keberhasilan, di dalam, pekabaran firman Tuhan, atau kepada seseorang, yang menerima pekabaran itu, entah itu melalui, hotbah, atau itu melalui, belajar Alkitab secara pribadika, atau melalui penginjilan persahabatan, atau melalui mujizat yang didapatkan seseorang, ingat, semua itu, anugerah roh kudus. Kuasa memilih itu yang kita dapatkan, kita terima, lalu apa? Dengan anugerah roh kudus itulah, akhirnya kita bisa, merasakan, kasih karunia Tuhan itu. Dan akhirnya banyak apa? Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, oleh karena kuasa memilihnya, dan anugerah roh kudus lah yang dicurahkan. Dan tetapi, seringkali kehidupan kekrisnan kita itu, kurang efektif, dan kurang berhasil. Kita sudah coba ini, di gereja sudah kita buat program, A, B, C, D, 1, 2, 3, dan macam-macam. Ingat, suruh aku, hal ini bukan berarti program gereja, dan rencana yang akan keluar dari kita sia-sia. Tidak, tidak. Walaupun demikian, Allah pasti telah memberkati upaya kita yang tulus, sejauh yang kita sudah buat. Jangan merasa putus asa, jangan merasa hilang harapan, kalau kita sudah buat, tapi kok hasilnya tidak banyak ya? Kita lakukan ini, kita lakukan itu, kok? Tidak ada hasilnya ya? Oh tidak, suruh aku. Ingat kepada kuasa memilih. Dan itu anugerah roh kudus, bukan kuasa kita. Kita hanya lakukan sejauh kita bisa buat. Dan Tuhan sudah berikan bagi kita, kita lakukan saja. Coba kalau kita bayangkan, kalau misalkan lebih hebatnya pengalaman kita, jika kita menerima penculan roh kudus sepenuhnya, seperti hari Pentecostal zaman mudi-mudi Yesus yang mendapatkan saat itu, kebangunan rohannya akan menjadi bagian kita yang luar biasa. Kalau kita minta, lalu apa lagi? Genggam, menyerahkan, dan mempraktekan itu, maka hal yang luar biasa akan menjadi bagian apa? Kebangunan rohani itu akan apa? Terjadi. Ingat zaman rasu-rasu, murid-murid yang pertama, pada waktu Pentecostal itu, begitu banyak yang dimenangkan. Dan murid-murid itu begitu apa? Dibangunkan. Seorang penulis bernama Henry T. Blackheby, dia katakan, dalam bukunya, dia akan mencapai lebih banyak dalam waktu enam bulan melalui orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya, daripada yang bisa kita lakukan selama 60 tahun dengan kekuatan dan kebijaksaan kita sendiri. Ini yang menjadi persoalan kita. Kita mau melakukan dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Kita lupa, seharusnya kita serahkan hidup kita kepadanya. Itu pelajaran yang lalu, yang hari ketiga, kemarin. Kadang-kadang kita menyerahkan, tetapi ekornya kita pegang. Namanya itu belum diserahkan. Jadi kita tidak akan dapatkan hal yang mencapai luar biasa. Dia dikatakan, penulis ini katakan, kita bisa dapatkan itu, mencapai lebih banyak itu, hanya enam bulan. Tapi yang kita lakukan, 60 tahun. Saya bisa bayangkan cukup lamanya. Kalau Tuhan anugerahkan kuasa kita dan kita sudah lakukan, kemudian kita praktekan, maka saudara ku, kita akan dapatkan keberhasilan yang lebih banyak. sebabnya langkah-langkah yang diperlukan untuk benar-benar mengalami kebangkitan pribadi. Yang pertama, mulai pertanyakan beberapa hal seperti ini. Apa pusat dari semua masalah kita? baik dari gereja secara gereja, secara keluarga maupun secara pribadi. Apa pusat dari semua masalah kita ini? Apakah itu rohani? atau justru masalah kita itu bukan ada pada orang lain? Masalahnya itu bukan pada gereja. Masalahnya itu justru kepada pribadi-pribadi kita. Oleh karena kita masih menyimpan keegoisan kita. sifat cinta diri kita. roh mementingkan diri itu. Atau hal-hal duniawi. Keuntungan-keuntungan duniawi. Sehingga tidak pernah akan terjadi kebangkitan atau kebangunan rohani. Baik secara pribadi maupun secara keluarga dan gereja. Boleh jadi kita kekurangan roh kudus. Dikarenakan pengalaman kekirsaan kita yang suam-suam kuku. Ini masalahnya. Jika jawabannya iya, mengapa kita kekurangan roh kudus dalam hidup kita? Ya karena kita tidak meminta. Kita masih memikirkan diri sendiri. Kita masih melihat hal-hal dunia ini. Sementara gereja membutuhkan uluran tangan kita. Membutuhkan tenaga kita. Membutuhkan pola pikir kita. Membantu pekerjaan Tuhan itu. Tapi kita selalu memikirnya untuk saya. Saya dan saya. Padahal roh kudus sudah siap. Tetapi kita tidak mau melakukan. Sehingga akhirnya kekurangan roh itu. Ayat kita katakan. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Boleh jadi. Berdoanya untuk diri sendiri. Atau salah berdoa. Ini dia masalahnya. Salah berdoa. Sehingga tidak pernah terjadi kebangunan rohani. Mempraktekannya pun. Mempraktekan hanya untuk apa? Diri sendiri. Yaitu untuk memuaskan hawa nafsu. Kedua. Allah mengundang kita itu terus meminta roh kudus dalam hidup kita. Terus. Terus dan terus. Jangan berhenti. Penting untuk membuang sifat cinta diri itu. Hawa nafsu itu dalam diri kita. Terus minta. Berdoa. Minta. Terus. Terus. Testimonis. Terus. Terus. Mengapa kita tidak lapar dan haus akan karunia roh. Karena dengan cara inilah kita menerima kuasa. Mengapa kita tidak membicarakannya. Berdoa untuk itu. Menghutbahkannya. Ya karena kita berpikirnya apa? Diri kita terus. Sehingga tidak. Sehingga akhirnya kita tidak merasakan kebutuhan akan roh kudus itu. Tidak ada kebutuhan untuk bangkit dari kerohanian kita. Kita perlu mengundang roh kudus itu. Pikirkan. Pikirkan hal-hal rohani. Jangan hanya duniawi. Harus imbang. Toh. Yang punya semuanya itu adalah Tuhan. Dan tadi sudah dikatakan bahwa semua anugerah Tuhan. Keberhasilan yang banyak yang dibuat adalah oleh karena anugerah Tuhan. Yakubus menegaskan bahwa kita tidak menerima bila kita meminta dengan cara yang keliru. Barangkali maksud dari perkataan Yakubus ini adalah Tuhan tidak dapat memberkati kita ketika pikiran kita tertuju pada hal-hal yang dari daging. Jadi selalu yang kita minta adalah hal-hal yang dari daging. Hanya apa? Duniawi saja. Kebutuhan-kebutuhan kita saja. Padahal Tuhan sudah berikan. Tapi itu pun kita tidak menyadarinya. Begitu Tuhan memohon pada kita untuk bantuannya dalam pelayanannya. Melihat orang yang butuh bantuan. Kita lupa. Saya dulu. Dia belum layak. Dan lain-lain. Kita dulu. Kita dulu. Kita hanya memikirkan apa? Hal-hal yang dari daging. Paulus juga menjelaskan dalam Roma 8.56. Karena keinginan daging adalah maut tinggal. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalian perhatikan kalau misalkan kita mau bangkit, kita meminta kuasa roh kudus itu, dan keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Dan ini yang dilakukan, yang ingin kita dapatkan, yang kita capai selama ini di dunia ini. Sementara pandemi ini terjadi, maka kadang hidupnya itu damai. Semua takut. Harus pakai protokol kesehatan. Buka masker, oh nanti kena virusnya. Bahkan sekarang di rumah pun dikatakan pakai masker. Saya bisa bayangkan bagaimana dunia saat ini. Karena orang hanya memikirkan keinginan daging. Takut-takut. Tapi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita, kita meminta roh kudus kita, kita praktekkan itu, ada damai. Karena semua milik Tuhan, ingat. Bukan milik kita. Kalau semua milik Tuhan, apalagi yang kita takuti. Itulah kebangunan rohani. Bagaimana kita mempraktekannya. Dalam hal sepele saja, memberikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan saja, kita tidak bangun-bangun rohani kita. Kita masih tetap keinginan daging yang kita, saya masih kurang, saya masih butuh, saya masih, dan lain-lain. Itu hal kecil yang bisa kita lihat dari apakah sudah rohani kita sudah meningkat. Sudah bangun, bangkit, apa tidak. Hanya dari segi perpuluhan saja. Belum dari segi yang lain. Maka Anda akan pernah dapatkan hidup dan damai kalau itu saja kita sudah tidak bisa lakukan, tidak bisa kita praktekkan. Dan akhirnya yang akan terjadi adalah kekurangan, kekurangan, kekurangan. Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Apa pikiran kedagingan yang diberikan Paulus? Firman Allah menggambarkan tiga kelompok dasar orang dan hubungan di Allah. Yang pertama, manusia alamiah atau manusia keduniaan. Yang kedua adalah manusia rohani atau yang dipenuhi roh. Dan yang ketiga manusia duniawi atau manusia dari daging. Ini yang Paulus bicarakan. Di mana kita? Ketiga kelompok ini dijelaskan dalam 1 Korintus 2, 14-16 dan 1 Korintus 3, 1-4. Situlah. Dijelaskan oleh Paulus. Manusia bibliawi itu tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena itu adalah apa? Satu kebodohan. Tidak memahaminya. Itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi itu ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihiti dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Itu 1 Korintus 2, 14-16 katakan. Bacaan Alkitab kita katakan bahwa kenapa manusia kita masih-masih duniawi? Di sini lah. Waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan padamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kenapa? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena itu jika yang seorang berkata aku di golongan Paulus dan yang lain berkata aku di golongan Paulus. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ini yang Paulus tekankan. Tidak akan mungkin terjadi kebangkitan rohani kalau kita masih manusia duniawi. Masih ada iri hati. Masih ada perselisihan. Kalau masih ada ini, maka tidak akan pernah terjadi kebangkitan rohani dalam umat-umat Tuhan di gereja maupun secara pribadi. Kita perlu singkirkan ini. Secara singkat, manusia alami hidup di dunia dan belum memiliki hubungan dengan Tuhan. Termasuk dalam kelompok manakah saudara dan saya? Apakah manusia duniawi atau manusia rohani? Kalau manusia alami, itu seperti begini. Kadang-kadang kita memaafkan diri. Ya, saya kan orang sudah dari sonohnya, saya begini. Saya kan orang Jawa, ya beginilah. Saya kan orang Batak, beginilah. Oh, saya dari menaruh, sudah biasa begini. Saudara aku, itu manusia alami yang belum berhubungan dengan Tuhan. Berarti tidak mau berubah di dalam kerohanian dan kehidupan kita dengan Tuhan. Yang jelek-jelek itu memang manusia kita memang. Oh, ini dari sonohnya. Tapi apakah sudah bisa berubah? Oh, bisa berubah. Minta, genggam, menyerahkan, dan kemudian praktekan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga ada kebangkitan dalam hidup kita. Perubahan dalam hidup kita. Jadi, termasuk dalam kelompok manakah sekarang kita ini? Apakah kita mau katakan, oh, saya ini masih seperti yang dulu. Wah, ada lagu dunia katakan begitu kan? Lagu pop. Aku masih seperti yang dulu. Wah, bahaya. Kalau yang dulunya itu apa? Jelek? Wah, sama-sama masih jelek. Masih duniawi, ya masih duniawi. Tapi kalau yang dahulu itu rohani, kemudian katakan, aku masih seperti yang dulu. Wah, itu bagus. Kita tetap dalam Tuhan. Tetap masih manusia rohani. Kita manusia alami, memang saya memang sudah hitam. Ya memang hitam kalau kulitnya bisa dirobak. Kalau itu memang alamiahnya begitu. Tapi dari segi apa? Kerohanian. Kita harus bisa bangkit. Berubah. Ada pembaharuan dalam hidup kita. Alamiah itu. Tidak memiliki hubungan dengan Allah. Dia tidak menerima apa yang dari roh Allah. Karena itu adalah kebodohan baginya. Karena rohani memiliki hubungan yang sepenuhnya dan tulus dengan Tuhan. Ketika kita rohani, kita memiliki pikiran roh atau Kristus. Lalu duniawi. Memiliki hubungan pura-pura atau terbagi dengan Allah. Dan aku setelah pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Itu manusia duniawi. Jadi kadang-kadang kita masih duniawi. Perhatikan. Masih duniawi. Pura-pura. Sepertinya datang gereja. Berbakti bersahabat. Tetapi sebenarnya belum ada kebangunan rohani. Karena belum dipraktekan. Dari mana kita bisa tahu bahwa saya ini orang Kristen? Tidak ada yang lihat. Oh, dia pergi ke gereja. Betul orang Kristen. Tetapi begitu dia lakukan. Dia tidak ada kebangunan rohani. Dia sama seperti itu. Orang Kristen yang apa? Suka bohong? Orang Kristen yang pencuri? Jadi bukan yang sejati. Karena tidak tulus kepada Tuhan. Roh kudus mengarahkan pikiran kita. Sebelumnya dalam Roman 8.5 kataan. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita minta kita sudah dikendalikan oleh roh kudus. Maka pikiran kita akan hal-hal yang perol. Bukan berarti kemudian kita tidak butuh. Secara badani. Oh, perlu. Tapi segala sesuatunya. Selalu kita merasakan bahwa. Oh, ini berkat Tuhan. Bukan oleh karena kemampuan kita. Kita syukuri. Bukan kemudian, ah, hanya ini. Kurang lagi, ya. Kemudian kita cari lagi. Sampai mengorbankan iman kita untuk mendapatkan makanan itu. Kita korbankan tubuh kita untuk selera kita. Hanya pikiran-pikiran apa? Duniawi, daging. Kalau kita bikin rohani, maka kita akan lihat, oh, terima kasih. Ini makanan sehat. Walaupun hanya tahu dan sayur kangkung. Kita syukuri. Nikmati ini. Tuhan sudah berikan bagi kita. Pikirannya selalabah. Hal rohani. Bersyukur kepada Tuhan. Itulah kebangkitan rohani kita yang Tuhan inginkan. Biarlah kita menjadi orang Kristen rohani. Yang mengarahkan pikiran kita pada hal yang dari roh. Kita tidak lagi tergantung pada hal-hal nafsu kita. Maksudku ialah, Galatia 15, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roma 8, 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terakhir, marilah kita meminta roh kudus, menggenggam, menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Dan kemudian mempraktekkan kehidupan rohani kita dengan penuh sukacita melalui bantuan kuasa Allah kudusnya itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kiranya timan Tuhan ini semakin menguatkan kita untuk kita lebih berserah kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri perbaktian kita dengan lagu pujian yang akan dirawakan oleh Ibu Sri Limbong. Lagu tutup yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Limbong. Nomor 222. Sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 220, Ada Kuasa Dalam Darahnya. Sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 220, Ada Kuasa Dalam Darahnya. Sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 220, Ada Kuasa Dalam Darahnya. Sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 220, Ada Kuasa Dalam Darahnya. Sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 220, Ada Kuasa Dalam Darahnya. Ada Kuasa Dalam Darahnya. Ada kuasa, mahukannya diri pujian baginya Kuasa aja di darahnya Ada kuasa, kuasa yang aja di dalam darahnya Ada kuasa, kuasa yang aja di dalam darahnya Bapak yang pengasih dan penyayang Allah yang baik, Allah yang sudah memberkati kami Dan berkat sahabat begitu melimpah menyebagian kami Baru saja kami mempelajari firman-Mu Tuhan, kami meminta kuasa roh kudus-Mu Kami menggenggami dalam hidup kami Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa roh kudus-Mu Dan bantulah kami Supaya kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami masing-masing Sehingga kami masing-masing akan terjadi perubahan hidup kami Menjadi kebangunan rohani dalam hidup kami Menjadi serupa dengan Yesus Kristus Kemampuan kami terbatas Itu sebabnya kami mohon kepada-Mu Mampukan kami Bapak Kami berdoa, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di Bukit Saitun ini Berkati Bapak Berkati gembala jemaat yang baru Pendeta Jimbi Dolot di dalam pelayanannya Biarlah roh kudus-Mu tercurah Dan jemaat ini bertumbu berkembang untuk kebujaan kemuliaan namamu Berikan roh persatuan, roh kesatuan, roh saling mengasih Terlebih roh saling mengampuni Dan juga roh menginjil Sehingga betul-betul jemaat ini Menjadi satu mercusuar di mana jemaatnya berada Berkati seluruh anggota jemaatnya Di dalam kehidupan hari-hari Biarlah kasih korunia Tuhan melimpah Sehingga mereka mendapatkan berkat Tuhan Untuk mencukupi kebutuhan hari-harinya Di situasi seperti ini Tuhan juga akan melindungi umat-umatmu Sehingga mereka akan terhindar dari COVID-19 Yang meraja lelah saat ini Nama juga berdoa untuk pendeta bendri pandiangan Yang akan mengembalakan jemaat yang baru Berkati Bapak Bapak di surga Kami berdoa Diberkatilah para bapak Para suami Di dalam kehidupan rumah tangganya Supaya membawa rumah tangga itu Menuju surga Diberkatilah para istri dan istri Ibu dalam mendidik anak Dan juga menjadi penolong suami Diberkati para orang tua Yang mendidik anak-anaknya Yang sudah lanjut usia Diberkati dengan kekuatan kesehatan Dan iman yang kuat Diberkati juga anak-anak yang ada Di dalam rumah tangga Umat-umatmu di jemaat Bukit Zaitun Mereka bertumbuh dengan sempurna Mereka meraih cita-cita Menjadi kebanggaan bagi orang tua Terlebih kebanggaan bagi Tuhan Diberkati seluruh anggota jemaat Bukit Zaitun ini Terima kasih Biarlah kasih karunia dari Allah Bapak Kasih karunia dari Yesus Kristus Dan persekulan roh kudus Menjadi bahagiaan kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan terasyukur Amin